Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama kami di channel Juragan Herbal Kami hadir kembali di hadapan anda semua Untuk memberikan sedikit informasi tentang dunia kesehatan dan kecantikan Tentunya yang sangat bermanfaat untuk anda Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah mensupport dengan mensubscribe nya Dan tidak lupa pula saya doakan untuk anda Semoga selalu diberikan kesehatan, murah riski dan dilancarkan segala urusannya Amin amin ya roba alamin 5 buah buahan segar pengganti kurma Tak lengkap rasanya berbuka puasa tanpa menyantap kurma Selain karena merupakan salah satu sunnah rosul Buah asal timur tengah yang bercita rasa manis ini Juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh Menyantapnya kurma saat berbuka puasa bermanfaat untuk meningkatkan asupan serat, mineral, dan vitamin Namun meski kurma dianjurkan sebagai makanan berbuka puasa yang baik untuk kesehatan Mengonsumsi suatu makanan tentu secara terus menerus bisa membuat bosan Untuk mengatasinya anda bisa memilih buah-buahan segar lainnya yang manis dan tak kalah untuk dikonsumsi ketika berbuka puasa Buah segar untuk buka puasa Seperti dijelaskan tadi selain kurma ada banyak pilihan buah-buahan segar lainnya yang bisa anda jadikan menu berbuka puasa Berikut beberapa diantaranya 1. Semangka Semangka adalah salah satu buah segar yang cocok untuk dijadikan makanan berbuka puasa Selain kurma rasanya yang segar dan manis dapat membuat anda kembali bertenaga setelah seharian beraktifitas selama berpuasa Rasa segar semangka didapat dari kandungan airnya yang tinggi Itulah sebabnya buah ini dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang selama berpuasa Tidak hanya mengandung air semangka juga memiliki berbagai kandungan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh Yaitu vitamin A, B1, B6, dan C Selain itu semangka juga memiliki kandungan likopen yang merupakan antioksidan dan baik untuk kesehatan tubuh Kedua, belewah Buah yang satu ini juga terkalah populer ketika bulan puasa tiba Belewah memang sering dijadikan sebagai makanan pembuka yang segar untuk berbuka puasa Namun tak hanya menyegarkan, belewah juga ternyata memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan Manfaat belewah ini datang dari kandungan kalium, vitamin A, B, C, dan serat Itulah sebabnya belewah sangat baik untuk melancarkan pencernaan Tiga, pepaya Selain rasanya yang manis, pepaya juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan Di dalam buah pepaya terkandung berbagai macam vitamin dan serat Yang baik untuk melancarkan pencernaan dan membersihkan usus dari berbagai macam kuman penyebab penyakit Oleh karena itu, buah ini cocok sekali untuk dijadikan berbagai makanan pengganti kurma ketika berbuka puasa Empat, pisang Setelah berpuasa seharian, energi biasanya telah terkulas karena berbagai macam aktivitas Untuk mengembalikan energi yang terkulas itu sebaiknya, berbukalah dengan makanan yang kaya akan Glikogen Sebuah makanan dengan kandungan glikogen tinggi dapat membantu memulihkan energi dengan lebih cepat Salah satu buah yang mengandung kadar glikogen tinggi adalah pisang Buah pisang bisa menjadi salah satu pengganti kurma yang baik untuk dikonsumsi ketika berbuka puasa Buah pisang bisa menjadi salah satu pengganti kurma yang baik untuk dikonsumsi ketika berbuka puasa Buah pisang bisa menjadi salah satu pengganti kurma yang baik untuk dikonsumsi ketika berbuka puasa Sebab buah ini mengandung berbagai macam vitamin seperti vitamin A, B1, B2, dan C 5. Alpukar Selain tinggi serat, alpukar juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh Berbagai vitamin seperti vitamin A, B, K, D, dan E juga terkandung dalam buah satu ini Sehingga jika Anda mengonsumsinya sebagai hidangan berbuka Dapat membantu penyerapan nutrisi dalam tubuh dengan lebih baik Jadi buah ini cocok sekali untuk dijadikan sebagai pengganti kurma ketika berbuka puasa Itulah beberapa rekomendasi buah segar sebagai pengganti kurma untuk berbuka puasa Selain mengkonsumsi buah-buahan, Anda juga perlu mengembangi asupan nutrisi selama bulan puasa Dengan makanan bergisi lainnya seperti sayur-sayuran, protein, karbohidrat, serta minum air putih yang cukup Itulah informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu Thank you for watching, please subscribe, like, and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh